Sampai ada kisah, ini penceramah juga di Indonesia. Dia cerita dulu pernah ngajarin anak orang mampu, ngajar ngaji, akhirnya dikasih biaya 2 juta sebulan. Suatu ketika libur panjang, diajaklah ke vila keluarganya si anak orang kaya ini. Saatnya diajak ikut-ikut berangkat. Sampai vila, ternyata di vilanya itu ada anjing lucu. Anjingnya lucu, disuruh duduk-duduk, suruh loncat-loncat. Suruh jalan-jalan, dua kaki, suruh narik angkot-narik angkot tuh anjingnya. Ditanya, kok bisa lucu begini anjingnya? Oh iya, kan anjingnya ngeles. Ada les anjing? Ada les anjing. Berapa biayanya les anjing? 8 juta sebulan. Masya Allah, ngeles anjing 8 juta, majikannya diajarin adab, sopan santun, jalan menuju surganya Allah, 2 juta sebulan. Luar biasa ya. Besok-besoknya usatnya gak datang lagi ngajar, ditelepon sama si anak. Kok gak datang ngajar? Iya, anak akan ngajar anjing. Ada aja yang kayak gitu ya. Tapi mesti lah lah. Tujuannya, kita ingin menyucikan jiwa. Kita gak akan ditanya IQ anak kita. Kalau saya bilangnya anak kita, seolah saya menikah sama ibu ya. Anak kita. Amin lagi. Insya Allah. Adek. Adek. Pengen sukses? Adek. Salah satu cara paling gampang, cari masalah. Ulangi. Cari masalah. Nyari masalahnya yang positif ya. Jangan Pak Abdul lagi nyebrang kalian tabrak. Waktu itu nyari mati lebih tepatnya ya. Nyari masalah yang positif. Kalian tahu kuliah? Kalau pengen lulus dari kuliah harus bikin apa? Skripsi. Skripsi itu disuruh ngapain? Nyari masalah. Cari masalah yang bisa kalian selesaikan dengan ilmu kalian selama tujuh semester. Baru nanti disidangkan. Jadikan judul, disidangkan. Kalau masalahnya aja gak ketemu, boro-boro bisa lulus. Atau misalkan, kemarin pandemi masalah bukan? Masalah. Terus, temannya ayah saya, beberapa hari sebelum pandemi bangkrut. Usahanya gulung tikar. Abis dimakan usia. Karena sekarang semua handphone udah punya kamera. Zaman dulu masih pake kamera yang kayak gitu tuh kan. Yang ada filmnya. Yang harus dicuci dulu. Ya maka mau gak mau harus bangkrut. Sisa tinggal uangnya, semua asetnya dijualin tinggal 100 juta. Besok ya PSBB, lockdown, pandemi. Masalah bukan? Masalah. Tapi pikirannya bagus. Fa'inna ma'a usri usra. Inna ma'a usri usra. Gak mungkin orang tambah banyak masalah, pasti makin. Maka dia mendapat feeling ini, firasat. Kayaknya orang bakal perlu sama masker dan hand sanitizer. Dorong semua modalnya. Jadi pengusaha masker pertama di Bogor. Setelah setahun, belum sampai setahun pandemi. 100 jutanya udah jadi 800 juta. Karena masalah. Atau gini, ada orang tinggalnya di dalam gang. Angkot gak lewat. Motor gak puja. Tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Masalah. Ada orang nganggur. Yang lain ada orang nganggur. Tapi punya motor. Masalah? Masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah ini. Dalam satu aplikasi. MeChat. Eh, bukan. Bukan, bukan. Ojek online. Kenapa ketawa denger MeChat? InsyaAllah. Ojek online. Asal ojek online-nya jangan dipakai buat chattingan yang enggak-enggak. Ups. Kan gak sebut nama ya. InsyaAllah. Ini senggol-senggolan sendiri sih. InsyaAllah. Makanya dia lebih minimal untuk dunianya lebih sukses daripada orang-orang kebanyakan. Wajar. Karena beresin masalah orang lain. Jadi jangan alergi sama masalah. Yang terakhir buat orang-orang pemudanya. Cara paling gampang. Kalau pengen mulia, tambah sukses. Yuk lah. Kita sekedar pengen nyarinya dapet duit. Katanya tadi gampang. Gak usah sekolah. Nyari timah aja katanya. Ntar tau-tau sehari udah dapet berapa. Kalau lagi mujur dapetnya banyak bisa berapa juta katanya sehari. Tapi yaudah. Gitu-gitu doang dapetnya. Gak bisa berkelipatan. Mubu besar. Sejago-jagonya orang jualan ST. Tetap aja jualannya ST. Harus dapet berapa penjualan kalau pengen nyampe triliunan atau miliaran. Capek. Maka nanti ada ilmunya untuk kesana. Untuk berbisnis cerdas. Karena kalau sekedar jadi kaya atau bicara siapa yang paling capek. Ya harusnya tukang batu yang paling kaya. Gotong batu. Mukulin batu. Kerja keras itu. Beneran kerja keras itu ya. Atau ada yang banting tulang. Karena dia tukang daging. Ngebantingin tulang tiap hari ya. Tapi ya ternyata ada yang tidak banting tulang. Kalau Allah takdirkan kaya-kaya. Maka Masya Allah. Kata Allah surat 58 Al-Mujadalah ayat kesebelasnya. Ya rafa'illahul ladhina amanu milkum wal ladhina utul ilma darujat. Udahlah pake ilmu aja. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat tapi membuat ucapan kalian ditaati. Ilmu juga ibarat harta. Ringan. Tapi gak bisa dicuri. Gampang dibawa-bawa. Coba punya duit 1 miliar. Cash. Pake pecahan 2 ribu pula. Takut hilang gak? Takut hilang? Repot gak bawanya? Repot ya. Tapi kalau ilmu, enggak. Gimana cara nyuri ilmu? Coba. Kalian lagi tidur di colok kis gitu di kupingnya? Gak bisa. Dan makin tinggi ilmu, makin kokoh. Bukan kokoh Cina ya. Maksudnya kokoh kuat. Seperti tembok gitu ya. Gak ada orang makin banyak ilmunya. Jalannya tengkleng, berat sebelah. Kenapa tengkleng kepalanya? Iya. Kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah. Gak ada. Kayak ilmu. Anggap ini jadi wasiat. Kalau suatu saat kita gak ketemu lagi. Gak tahu ini yang bicara 5 menit lagi masih ada apa. Enggak juga gak tahu. Tapi yuk. Keras sama diri kalian. Kalau kalian keras sama diri kalian. Nanti dunia datang dengan lembut sama kalian. Lembek. Nyari-nyari. Iya. Dikejar-kejar. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sekarang. Oh yang lain juga tidur. Yang lain juga gak belajar. Gak ngapalin. Gak bikin PR. Gak belajar juga ijazah sama bisa beli kok. Gak ngapa-ngapain juga orang tua saya kaya. Udah kepalang sayang. Jadi beban juga tetap dipiara. Iya. Ada yang kayak gitu. Iya. Tapi. Kalau kita gak keras sama diri kita sekarang. Lembek. Nanti dunia datang dengan keras kepada kita. Dengan pahitnya pengangguran. Kelaparan. Dihina waktu reunian. Iya. Sekarang duduk bareng. Kau 40 tahun lagi kenapa dia udah punya perusahaan. Aku malah punya. Slot melulu. Iya. Ada yang main slot gak disini? Hampir. Iya. Ada ya. Berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Pilihannya cuma itu. Ya sudah. Ya silah. Iya. Gampang lah pokoknya. Taruh makanan ayamnya. Ayamnya datang tutup. Dapet ayam. Ya. Kalau pengen nangkep kupu-kupu. Jangan dikejar. Kupu-kupunya bisa terbang. Kita gak bisa terbang. Maka caranya gampang. Tanem bunga yang indah. Nanti datang kupu-kupunya. Gak cuma kupu-kupu. Capung. Nyamuk DBD. Datang semua. Ya. Udah gak apa-apa. Udah. Jadikan diri kita indah. Ya. Punya nilai. Punya kemampuan. Itu mau pasti. Sunatullahnya seperti itu. Ya. Maka. Ya itu cara paling mudah sejauh ini untuk bisa sukses. Selain tentu juga pertolongan Allah. Menurut sama Allah. Beradab sama orang tua. Birul walidahin. Juga kepada guru-gurunya. Sisanya nantikan kejutan dari Allah. Ya. Kalau enggak ya. Memang sebagian orang ada yang harus mulai bertobatnya karena ya na'udzubillah. Ada yang kena hukuman dulu. Ada yang bangkrut dulu. Ada yang sakit dulu. Ada yang. Ibarat gini lah. Ada jalan dua kiri sama kanan. Ngeliat yang kiri. Kok orang-orang pada jatuh. Pada kepleset. Pada berdarah-darah. Ngeliat yang kanan. Oh orangnya pada sehat-sehat. Nah pas kita harus lewat jalan itu. Lewat yang kiri atau lewat yang kanan. Kanan. Masa iya ah nyobain dulu ah yang kiri. Begitu bocos. Oh iya beneran ya. Jangan lewat situ. Enggak mungkin. Ya. Udah beneran. Cari Allah saja. Cari ilmu. Tingkatin taqwa. Bismillah. Yang penting semuanya tambah dekat sama Allah. Nanti Allah yang mudahin. Sepakat. Saya diminta sisain waktu. Untuk tanya jawab juga. Silakan. Tafadda. Kalau barangkali ada yang harus dikoreksi pun disampaikan ya. Barangkali saya ada salah menyampaikan. Tafadda. Jazakumullahu khairan kathiran. Dikembalikan dulu kepada MC kita. Masya Allah. Masih serangkan dingangnya. Tapi. Belainkum ayat yang mudahkan Allah. Masih bersama dengan. Sampai datang di dalam. Bermuda ini berada. Jika kita berada. Jika kita berada. Jika kita berada. Kita berada. Jika 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 kita berada. Sebanyak pertanyaan yang dapat membuat anak-anak kita, generasi kita, terekspirasi dengan hadirnya sosok buh denis ini di depan kita. Silahkan, satu pertanyaan pertama. Boleh katakan yang pengen bertanya? Hai. Gak bisa, jepeng. Dapat jepeng yang tak diambil lagi. Kalau mau dihalalin, cari di mana tulang rusuknya hilang ya. Silahkan, apa yang bertanya? Poserta anak-anak boleh? Poserta didik? Apapun yang jauhasa? Oh, ini. Silahkan boleh bantu, kakak. Nanti akan ada doorpress-nya yang mau bertanya. Mau tanya-jawab atau foto-foto? Nah, kok kok awarin? Mau tanya-jawab atau mau foto-foto? Yang bertanya ada penjata foto. Mau? Silahkan. Namanya siapa dari kelas berapa? Saya, saya, saya akan makan dari 10 perhotelan. 10 perhotelan 2. Selamat, mau bertanya aja. Silahkan. Ayo. Gimana ya, kadang-kadang ini masaya aku seru naik, seru naik, seru naik, seru naik. Kemarin jangan yang biasanya, biar naik terus, oke ya. Sekarang-kadang saya tuh, liatnya, kadang-kadang aku buka wajinya, dia tuh, soalnya tuh sampai naik-naik, gitu. Kalau ada kumpatnya, itu tuh males, gitu. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Insya Allah. Foto dulu. Silahkan. Foto dulu. Oke. Oh. Berhentikan ini. Seru naik, seru naik. Topuknya sama Bapak ambil albar, ya. Bapak, Bapak, begini. Bapak begini juga. Bapak, Bapak, dapat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tapi Bapak, gimana semua, sabar, Pak, ya. Kalau yang diposting nanti Yang di call Silahkan call Baik Terima kasih Ini pertanyaannya gimana Biar Katanya iman bisa naik turun Gimana caranya biar bisa naik terus Gak turun-turun Jawabannya mustahil Namanya iman pasti naik turun Sudah sunatullahnya dari Allah seperti itu Ya Kolbun dalam bahasa Arab Hati itu kolbun Dan kolbun itu Satu akar kata Dengan kata kulub Yang berarti bulat-balik Makanya Yang bisa kita lakuin gimana Ya di maintenance, dijaga Ya Karena Siapapun pasti akan pernah ngalamin futur Turun ke imanannya Tapi makanya istilah istiqomah itu kan Bukan yang sampai meninggal terus Tagnan begitu Tapi misal Awalnya lima waktu Naik ke imanannya Mulai sholat duha Turun imannya Lima waktunya gak ilang Cuma duhanya yang ilang Imannya naik lagi Ditambah jadi lima waktu Plus duha plus tahajud Satu ketika futur lagi Cuma tahajudnya yang ilang Lima waktu dan duhanya gak ilang Begitu terus Naik ke atas Ya Oke apa yang bisa dilakuin Ada doanya Nabi sering mendoakan ini Wahai yang maha membulak balikan hati Tegukan aku di atas Agamamu ini Atau surat ketiga Ali Imran Ayat ke delapan Rabbana la tuzikulubana Lagi main game semua Bisa kendor lagi Ya Karena Kalau Dekat dengan Yang Bisnisnya pandai besi Ya ikut bau bakaran Kata Nabi Tapi kalau deket sama yang penjual minyak wangi Ya ikut ke Cipratan harumnya Ya Lalu Kalau Dari guru-guru kami Diingatkan juga untuk Dicari ilmunya Karena ilmu ini nanti bisa memotivasi Oh keutamaan amalan ini Apa ya Oh kerugian Kalau kita meninggalkan amalan ini Apa ya Ada yang bisa termotivasi Karena itu Ada juga Dengan cara Ingat sama dosa-dosa sendiri Ngeliat yang lain Ah ibadahnya gak sebegitunya Zuhur juga Setengah tiga Asar setengah enam Gak pernah duha Gak pernah tahajud Bisa gak dia ke surga Bisa Insya Allah Karena saya tahu Dia gak punya dosa sebanyak saya Kita tahu dosa kita seperti apa Cita-cita sama-sama ke surga Terus Dengan dosa tersebut yang layak Sebetulnya Allah hukum kita segera Seketika Eh Tapi Allah malah izinkan bisa ngaji Ketemu orang-orang baik Ya Dan kita gak mau ngaji lebih banyak Belajar lebih banyak Ibadah lebih banyak Ah ngerasa gak tahu diri aja Nanti di hadapan Allah Kita sendiri gak suka kan Sama orang yang gak tahu diri Maka yaudah Itu bisa ngedorong Sama paling terakhir Jangan lupa wisata rohani Kemana Ke kuburan Ya Allah Dulu dia lebih tampar Lebih cantik Lebih kaya Enggak Sekarang dimakanin cacing juga Hartanya malah bikin Anak-anaknya rebutan Saring berantem Atau ke rumah sakit Ya Allah Dia masuk umuran Tapi aku sehat Dia harus terkapar Di rumah sakit Atau Ada tempat-tempat Di Bandung Namanya rumah singga al-fatih Di Surabaya Ada rumah kanker Indonesia Itu ketemu tuh Sama orang-orang Ya Penyakitnya bukan migren Bukan panu Di sana mah Ya Bocor jantung Tumor otak Ada anak umur Belum juga 3 tahun Perempuan Bilkis namanya Botak Kepalanya penuh dengan jahitan Karena tumor otak Harus dimasukin selang Kedalam kepalanya Tapi bisa dia tuh Yang ngajak main Ngajak ketawa Bismillah Insyaallah Jadi Itu amat sangat Menghidupkan hati ya Dan juga sering Ke majelis ilmu Ini juga bagus Dan dengan serius Mendengarkan Ya ada yang bisa Ketawa-ketawa Saya anaknya Ya Tapi nanti Ketika akhirnya Tanggung jawab itu datang Yang lain Kok udah pada sukses Kenapa aku malah punya Banyak hutang Pengangguran Ya mungkin gara-gara Ketawa-ketawa mulu Di majelis ilmu Ya Allahu alam bisawab Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Masyaallah Luar biasa sekali Memang betul Hati kita itu Memang jawab baik Apa bagaimana caranya Istri Tuhan itu Hati kita kejar Dan hidayah Hati kita jemput Silahkan pertanyaannya ke luar Eka yang berjimpat coklat Badi hitam Boleh berdiri Namanya siapa Kemudian Dari tahun Oh alumni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kapan lulus ya Oh baru ya Berhubung disini Ada orang-orang juga Dan juga ada Menurut Saya ingin berkata Kita kan gak bisa menilai itu Kita menemukan Dari orang-orang bagian Islam Nah bagaimana Cara kita sebagai Alhamdulillah Mungkin kita banyak Belajar Islam Pengen kasih salah Seorang-orangnya Benar Misalnya Mungkin kalau-orang benar Terima kasih Alhamdulillah Oh iya Alhamdulillah Contohnya gratis Tapi file-nya bayar Biar Salah-tabak Al-Tidha Arim Silahkan Baik Istilah Ya Kalau urusan Dalam menyampaikan sesuatu Tugas kita Dari Allahnya Memang bukan Mengubah orang lain Justru Bahkan justru Da'wah itu Baru akan jadi berat Kalau Kita mewajibkan Orang harus jadi soleh Gara-gara kita Mustahil Ya Karena memang Perintah dari Allahnya Surat Al-Gosiyah Surat 88 Ayat 21 22 Tugas kamu Cuma mengingatkan Kalau memang Allah Berikan kekuasaan Kepada manusia Untuk bisa Mutlak Bubah seseorang Langsungnya disoleh Maka seharusnya Satu dunia Sudah soleh seluruhnya Berkat da'wah Nabi Tapi ternyata Ya gak semuanya Ya Ya udah Tinggal sampein Orangnya jadi baik Ya Allah yang ngubah Bukan kitanya Jangan ngaku-ngaku Ya Kalau orangnya Ternyata tidak jadi baik Selagi niat kita benar Jadi amal soleh Jadi pahala Di sisi Allah Gak rugi Ya Tapi kalaupun ada yang bisa dilakuin Ya da'wah lah Dengan kasih sayang Dengan cinta Ya Karena dulu pun Umar bin Khattab Mengingatkan Kepada calon-calon pemimpin Kalau kepada darah dagingnya Sendiri aja Gak bisa berkasih sayang Gimana bisa menyayangi Umatnya Muhammad S.A.W. Jadi dasarnya Dalam da'wah itu Bukan aku berilmu Kamu bodoh Pengen saya kasih tau Bukan Tapi karena aku sayang kamu Makanya aku pengen Ngajak kamu dalam kebaikan Meskipun aku harus mengambil resiko Dibawelin Dimarahin kamu Kamu manggil aku cerewet Tapi gak apa-apa Karena ini bukti sayang Kalau aku gak sayang Kita misalkan tahu Ngeliat Adik kita Atau Siapanya kita Kecanduan obat-obatan Misalkan Maka Kalau emang gak sayang Yaudah nih Saya biayain Kamu pakai narkoba aja Sampai mati ya Awas kalau pulang Kalau gak mati Yaudah Kalau gak sayang Ya Tapi justru karena sayang Ya sudah Pakai kasih sayang Kalau pengen lebih powerful Jangan lupa Sebelum disampaikan Kita juga sudah mengamalkan Dan yang paling penting Minta tolong aja sama Allah Ya Karena ada hatinya Digenggamnya Dibulak-baliknya sama Allah Dan memang begitulah Kalau ke orang tua ya Tunjukin dengan prestasi Udah aja Jadi orang sukses Jadi anak yang tambah baik Sampai ada momen ketika Loh Kamu Maaf Ibu kadang suka galak Suka cuek Atau suka gimana Kok kamu tetap jadi Anak yang santun Berbakti Itu paling tepat Untuk menjawab Ya Ini karena Islamnya Bukan akunya yang baik Yaudah Bismillah Sisanya Nikmati ya Ganti sudut pandangnya Jangan dianggap Sebagai beban mereka itu Tapi dianggapnya sebagai Ini adalah jalan Bagiku untuk Tambah dekat Kesurganya Allah Dia nurut Dia tidak nurut Tetap jadi amal Gak rugi Ya Tapi kalau Dipandangnya sebagai Ih orang teh pada ngaco Gak sepinter aku Gak sesoleh aku Misalkan Dikasih tau tuh Meni susah Enggak Kalau Allah mau Bisa mereka yang jadi Ahli taat Kita yang dibiarkan Bermaksiat Maka ya sudah Pandang dengan kasih sayang Dan dinikmati Oh ya Allah Kesurga teh perlu amalan Nabi Adam Alayhi Salam Diusir dari surga Karena satu dosa Masa kita yang kesurga Apa dosanya Cuman satu Banyak Berarti kan perlu Banyak upaya Ya tau-tau Dapat dikasih Pahala ladang dakwah Orang tuanya Kak Anaknya Kak Pasangannya Kak Nikmatin aja Kalau udah tujuannya Kak Allah Bismillah Gak ada ruginya Tapi kalau tujuannya Masih selalu Untung dan ruginya Manusia Pasti masih ada ruginya Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa menjawab Pertanyaan Masya Allah Yang biasa Buat kita berhubungan Tidak-tidak Semua yang luar Kebiasaan Hari ini Memang Kita sebagai muslim Atau muslimah Sesama muslim itu Bukan untuk Merubah Orang lain Tetapi Saling mengingatkan Bahaya Karena yang dapat Merubah itu Adalah Perubah Dibayang Dibayang Yang cowok Silahkan 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 Asya Allah Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih, Abi ya namanya Yang laki pengen foto juga Mau Mau? Boleh kan? Yang lain pada berubutan ini? Boleh kan? Luar biasa ya Begini cip tangan Cip tangan, Pak Abdul ya Mimpi apa? Mimpi tadi malam ya Terima kasih, Abi Tapi ya kata Pak Kepsek tadi hampir sama dengan pertanyaan pertama Tapi ditambahkan aja ya Bahwa disitu akal kita bisa bermain ya Kan bicaranya tadi hijrah ya Hijrah itu kan berpindah dari sesuatu yang Berpindah dari sesuatu yang tadinya tidak baik Menjadi baik Yuk kita pikirin aja Kalau, kalau Kalau memang kehidupan kita sebelum hijrah Udah jadi kehidupan yang baik Udah jadi kehidupan yang Allah suka, Allah ridho Ngapain kita hijrah? Ya Kita hijrah Karena kan sadar kan Masa saya pengen selamanya hidup kayak begini Masa saya pengen sampai meninggal terus-terusan kayak begini Makanya hijrah kan Karena ya secara Settingan aslinya manusia tuh lebih mudah berbuat baik Lihat anak-anak ya Abis benjol sama temennya 5 menit kemudian udah bayan Gak ada dendam Gak ada gengsi Ya udah settingan aslinya Maka gak akan nyaman dia Kalau terus-terusan bermaksiat Ngelanggar yang Allah gak suka Ngelanggar yang Allah gak suka Yang bikin dia Gelisah dan juga tadi tidak ingin diketahui oleh orang lain ya Sifat-sifat dosa Maka ya sudah Kalau memang ini Sudah jadi kehidupan yang baik Ngapain aku kepikiran hijrah? Ya Dan ketika akhirnya sudah hijrah Terus tau-tau ada godaan dari dunia yang lama Rindu ingin kembali dengan dunia yang lama gitu Ingin bermaksiat lagi dan lain-lain Dipikirin lagi Kalau memang balik lagi itu udah jadi yang baik Dan anggaplah aku kembali bermaksiat lagi Sama ada Pasti ujung-ujungnya jenuh lagi Pasti ujung-ujungnya nyesel lagi Pasti ujung-ujungnya pengen nyari Allah lagi Terus kalau ujung-ujungnya pengen nyari Allah lagi Ngapain Bulan-bulan setrikaan Makanya dirahasiakan Dan ini bukan Kadang sebagian orang Kayak oh Kenapa harus ditakut-takuti dengan Bukan ditakut-takuti Dan emang justru orang-orang yang lebih Yang sudah menjadi hamba yang tambah mulia di sisinya Allah Malah mengingatkan Siapa sih manusia yang paling cerdas Yang paling banyak ingat kematian Dan yang paling banyak menyiapkan bekal untuk hari tersebut Kita aja Kalau seumur SMA SMK Lebih sering mainnya Sama yang bapak-bapak Suka dibilang Pinter itu anak Karena gaulnya sama yang lebih tua terus Bisa banyak belajar Masa kalau ada anak yang mikirinnya Alam setelah kematian Tidak dianggap pinter Kan lebih jauh daripada yang sama yang tua Ya Yang tua yang muda sama-sama Akhirnya sama kok Mati juga Tinggal ya sudah Mudah-mudahan bekalnya tambah banyak Ya Ya silah Cari Allah lagi aja Ga akan rugi orang yang mencari Allah Ya Walaupun Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb